Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Official Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang mulia dan terhormat Abu Mumsik Masjid selaku guru kita bersama Yang mulia dan terhormat Ketua BKM beserta anggotanya Panitia pembangunan masjid beserta remajanya Para hadirin sidang jamaah jumat yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan yang sangat singkat ini Al-Faqir mengambil tema pembicaraan Tiga obat penyakit batin Di dalam kitab ihya ulumid din Karya Imam Al-Ghazali Disimpulkan ada 10 penyakit batin Namun di dalam kitab Muka Syafatul Qulub Juga Masjid karya Imam Al-Ghazali Di antara 10 penyakit batin Yang paling berbahaya leheboh Yang pertama hasud Apa itu hasud Mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain Berpindah kepada kita Paling kurung Hanya berpindah nikmat urung lain Yang kedua Sombong Apa itu sombong Merasa diri lebih baik daripada yang lain Inilah yang diproklamirkan pertama sekali oleh iblis Yang kelihatan penyakit batin yang paling berbahaya Kata Imam Al-Ghazali Iaitu ria Pemakna ria Berbuat suatu ibadah Bukan karena Allah Tapi supaya dipuji oleh manusia Maka oleh karena demikian Bila manusianya Perleh selamat di dunia Dan selamat di akhirat Yau ma la yanfa'u malun wala banun Illa man atallaha biqalbin salim Ba'ura singu hana menggunali harta Ba'ura singu hana limanfaat anu Ba'wa tenyan yang selamat Hanyalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih Hanyalah orang-orang yang memiliki hati yang suci Namun Tahu ubat Penyakit batin tersebut Di dalam tafsir Al-Munir Karangan Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhayli Terdapat heboh penawar Atau obat penyakit batin Yang pertama Ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Wa may yuti'illaha wa rasulahu Faqad fadha fawzan azima Barang siapa yang ta'at kepada Allah Dan yang ta'at kepada Rasul Maka sungguh Dia adalah orang yang mendapatkan Keberuntungan yang besar Apalagi para hadirin Getanyo berada di dalam Belun Rajab Merupakan salah satu bulan Yang diharamkan Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Minha arba'atun hurum Naput belun haram Belun yang dimuliakan Salasan mutawallian Leheboh secara muturut-turut Zul ka'idah Zul hijjah Dan muharram Dan saboh yang berpisah Iaitu bulan Rajab Namun apa saja Amal ibadah dan ketua'atan kita Kepada Allah yang baik Di dalam bulan Rajab Nupaga di dalam kitab Jami'as-saghir Yang pertama puasa Barang siapa yang berpuasa Di dalam bulan Rajab Satu hari Akan diampuni Allah Dosa Getanyo Sithun Dan barang siapa Yang berpuasa Di dalam bulan Rajab Dua hari Akan nupampun Dosa Dua Dan barang siapa Yang berpuasa Di dalam bulan Rajab Tiga hari Nupampun oleh Allah Ta'ala Lihidhun Dan barang siapa Yang berpuasa Tujuh hari Maka Allah Akan nutup Kegetanya Pintu Nuraka Jahannam Dan barang siapa Yang berpuasa Delapan hari Di dalam bulan Rajab Akan buka Pintu Syurga Nyo Metulih Di dalam kitab Jami' As-Saghir Namun Imam Al-Ghazali Di dalam kitab Ihya'ulimuddinnya Mengutip Satu hadis Baginda Nabi Barang siapa Yang berpuasa Tiga hari Di dalam bulan Rajab Maka Allah Akan neberi Fahala Kepada Getanyo Dalam siurah Seperti Beribadah Sembilan ratus Tahun Dan Di dalam hadis Yang lain Yang diriwayatkan Oleh Ibnu As-Saghir Dari Ibnu Abbas Bahawa Rasulullah Juga pernah Bersabda Barang siapa Yang berpuasa Di dalam bulan Rajab Uroh Khamis Jumaat Dan Sabtu Lheuro Akan mendapatkan Fahala Seperti Beribadah Tujuh ratus Tahun Bervariasi Fahala Yang diberikan Oleh Allah Menurut Para ulama Namun Oleh karena Demikian Intinya Allah Neganda Negandakan Fahala Puasa Di dalam Bulan Rajab Mudah-mudahan Getanyo Ruh Dalam golongan Uring yang Puasa Di dalam Bulan Rajab Yang kedua Amal yang Baik kita kerjakan Di dalam Bulan Rajab Nupagot Di dalam Tafsir Ibnu Kasir Di dalam Surat Al-Isra Ayat pertama Tafsir Ayat pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Subhanal Lazi Asara Bi'abdihi Lailam Minal Masjidil Harami Ilal Masjidil Aqsa Maha Suci Allah Yang Memperjalankan Hambanya Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Nyan Hino Terjadi Khilaf Pendapat Banyak Pendapat Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mengatakan Rasulullah Diisrah Dan Mi'rajkan Oleh Allah Kan Dengan Ruh Tapi Lengkap Ruh Dan Jasad Yang Pendapat Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ada Pendapat Rasulullah Diisrah Mi'rajkan Oleh Allah Hanya Dengan Ruh Tidak Dengan Jasad Dalam Tafsir Ibnu Kasir Menjelaskan Bukti Dan Dalil Bahawa Nabi Muhammad Ni'israh Mi'rajkan Kan Cuma Dengan Ruh Tapi Lengkap Dengan Jasad Dalil Pertama Ni'sebut Dengan Bi'abdihi Hamba Arti Hamba Lengkap Jasad Dan Ruh Nyan Hamba Dalil Yang Kedua Bahawa Nabi ni'israh Mi'rajkan Dengan Jasad Dan Ruh Ni'pake Kenderaan Bernama Burak Barkun Kilat Pakun Penan Kilat Karena Kecepatannya Seperti Kilat Yang Menyambar Jauh Ipa Sejauh Mata Yang Memandang Siga Dikuprak Sayup Berarti Buraknya Merupakan Fisik Dalam Tafsir Dia Benda Menyambar Pasti Yang Dibawa Benda Hanya Mungkin Ruh Maka Menyamanan Karena Burak Kenderaan Merupakan Benda Fisik Baginda Rasul Pun Diserak Mi'rajkan Oleh Allah Dengan Ruh Dan Jasad Di Dalam Perjalanan Mi'raj Beliau Di Langit Yang Pertama Bersama Malaikat Jibril Nutuk Tuk Pintu Oleh Malaikat Jibril Sehingga Jawab Nabi Salim Di Dalam Tanya Malaikat Yang Nabak Langit Yang Pertama So Di Luar Jawab Jibril Loon Jibril Berserta Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Buka Pintu Langit Yang Pertama Merumpuk Dengan Nabi Allah Adam Merempuk Nabi Muhammad Dengan Nabi Allah Adam Nabi Allah Adam Ajak Nabi Muhammad Untuk Berjalan Jalan Di Langit Yang Pertama Rupanya Penampak Oleh Allah Nabi Langit Yang Pertamanya Sungai Nil Dan Sungai Efrat Sungai Nil Dan Sungai Efrat Bukan Bukan Ada Cuma Di Dunia Di Mesir Tapi Langit Yang Pertama Pun Sungai Nil Dan Sungai Efrat Nabi Nabi Ketanya Pandang Watu Watu Pandang Watu Kala Nasabah Terkurung Yang Cukup Cukup Tid Indah Ijih Lebih Lebih Daripada Air Warnanya Lebih Putih Daripada Susu Rasanya Lebih Manis Daripada Madu Nabi Pun Tanya Pak Jibril Ya Jibril Sungai Apakah Itu Jawab Jibril Ya Muhammad Nyo Sungai Kalkausar Yang Nantinya Akan Diberikan Oleh Allah Kepada Umatmu Yang Mau Berselawat Kepadamu Di Dalam Bulan Rajab Berarti Amalan Yang Baik Yang Kedua Lakukan Di Dalam Bulan Rajab Adalah Berselawat Kepada Nabi Sallallahu Para Hadirin Kau Muslimin Sedang Jamaah Jumat Yang Derahmati Allah Yang Pertama Ubat Ati Di dalam Tafsir Al-Munir Yaitu Taat Kepada Allah Dan Kepada Rasul Yang Kedua Ubat Ati Banyak Mengingat Kematian Sabah Ura Netanyang Oleh Arab Badui Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah Orang Yang Sukses Siapakah Orang Yang Mendapatkan Kemenangan Rasul Tidak Menjawab Profesor Rasul Tidak Menjawab Para Doktor Rasul Juga Tidak Menjawab Para Pengusaha Yang Sukses Banyak Uangnya Dan Banyak Sahamnya Tapi Yang Dijawab Oleh Rasul Di kalanya Orang Yang Sukses Adalah Orang Yang Banyak Mengingat Kematian Karena Kematian Itu Hal Yang Pasti Kulu Nafsin Zaiqatul Maut Tiap-tiap Yang Bernyawa Pasti Merasakan Mati Yang Hana Mati Tok Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Hidupnya Bukan Dengan Nyawa Yang Udeb Nganyawa Nafsin Mandum Mandum Mati Cuma Pajan Matinya Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang-orang Yang Sukses Adalah Orang-orang Yang Selalu Mengingat Kematian Yang Ubat Ati Yang Kedua Yang Ketiga Yang Keterakhir Ubat Ati Adalah Banyak Berziarah Kubur Namun Apa Hukum Ziarah Kubur Di dalam Kitab I'an Atul Taliban Jilid Yang Pertama Bak Bab Janazah Hukum Ziarah Kubur Bagi Laki-laki Sunan Bagi Perempuan Yang Sesuai Dengan Syariat Hukumnya Makruh Tapi Hana Makruh Bagi Urineng Ziarah Kubur Bak Kubu Nabi Kubu Awliya Allah Dan Kubu Para Waliyallah Dengan Berziarah Kubur Getanyo Akan Gadah Punyakit Ati Maka Oleh Luqmanul Hakim Setiap Naurung Melinggai Luqmanul Hakim Selalu Mengantar Janazah Bak Makam Dan Uniknya Luqmanul Hakim Di saat Antar Janazah Bak Kubu Selalu Niba Anu Anu Ubit Nibali Luqmanul Hakim Nip 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 Hai Anu Nyo Ketempat Terakhir Di dunia Dan Kuburnya Merupakan Tempat Pertama Menuju Alam Akhirah Siapapun Dia Orang Kaya Orang Miskin Berkuasa Tidak Berkuasa Pejabat Rakyat Biasa Baik Cerita Hidupnya Buruk Cerita Kehidupannya Ba'akhe Bandum Akan Tamang Lam Kubu Nip Runa Anu Nile Luqmanul Hakim Tapi Beda Anun Ketanya Padahal Itu Merupakan Pendidikan Yang Baik Yang Dilakukan Oleh Luqmanul Hakim Di Dalam Sabah Riwayat Ninyatakan Oleh Ibnu Majah Dari Az-Zuhri Dan Dari Usman Nepegah Lehani Bahawa Nabi Muhammad Pernah Nekun Jamu Lam Sebuah Riwayat Neceritakan Usman Nyo Watene Jak Bak Makam Bak Kubu Sabe Dalam Kadaan Nekli Sampai Imata Membasahi Jenggotnya Sahabat Sahabat Yang Nadi Samping Merasa Heran Lalu Bertanya Ya Usman Disaat Engkau Mendengar Cerita Cerita Syurga Tapi Engkau Tidak Menangis Disaat Engkau Mendengar Cerita Cerita Azab Neraka Juga Engkau Tidak Menangis Tapi Pakan Ya Usman Disaat Dari Teruh Bak Kubu Selalu Menangis Sampai Membasahi Jenggotmu Nijau Bli Usman Masanya Bak Sahabat Wahai Sahabat Lun Rasulullah Pernah Bersabda Tempat Yang Paling Berbahaya Adalah Kubur So Manteng Yang Selamat Leng Kubur Insyaallah Sampai Kedepan Akan Selamat Tapi Barang Siapa Yang Tidak Selamat Di Kuburan Nyan Sampai Akhirat Sampai Leng Padang Mahsyar Nyukuh Yang Lun Wahai Sahabat Lun Rasulullah Juga Pernah Berkata Tidak Ada Tempat Yang Lebih Seram Daripada Kubur Tidak Ada Tempat Yang Lebih Menakutkan Daripada Kubur Dup Nabi Pegah Kuburnya Sangat Menakutkan Kibankah Kira-kira Menye Danyu Dikalah Meninggalnya Fatimah Anak Baginda Rasul Yang Bapak Makam Yang Pertama Suamin Sayyidina Ali Yang Kedua Hassan Wal Hussein Yang Kilih Imam Abidhar Al Gifari Terobak Kubur Nukun Abidhar Al Gifari Ya Makam Ya Kuburan Yang Lomba Ronyo Merupakan Anuk Daripada Nabi Dan Yang Lomba Ronyo Merupakan Isteri Daripada Panglima Perang Yaitu Sayyidina Ali Yang Lomba Ronyo Baggata Merupakan Ibunda Daripada Hassan Wal Hussein Maka Maka Terimang Dengan Kuasa Allah Kubur Ba'ur Ronyan Dijawab Ya Abidhar Al Gifari Lun Hanal Lunturi Yang Anuk Nabi Lun Hanal Lunturi Yang Perumah Sayyidina Ali Lun Hanal Lunturi Yang Merupakan Ibunda Daripada Hassan Wal Hussein Untuk Takalan Teruh Lampur Loon Wata Taparik Sa Pena Amai Saleh Pahana Nyo Jut Tarunungkan Duk Anuk Nabi Perumah Sayyidina Ali Ibunda Hassan Wal Hussein Lagian Jawaban Kubur Kibankuh Menye Getanyo Mati Tengok Kira-kira Perjawaban Kubur Para Hadirin Kau Muslimin Sedang Jamaah Jumat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sebagai Kesimpulannya Tanyo Udib Bergaduh Penyakit Hati Supaya Selamat Dunia Dan Akhirat Tuh Penyakit Ati Nasi Pluh Yang Paling Berbahaya Leher Tuh Leher Yang Pertama Dengki Yang Kedua Sombong Yang Kelher Ria Teman Tuh Penyakit Ati Punal Hebo Yang Pertama Taat Kepada Allah Yang Kedua Banyak Mengingat Kematian Dan Yang Ketiga Sering Berziarah Kubur Dengan Berziarah Kubur Tabak Anuk Anuk Supaya Anuk Yang Mangat Jta Pendidikan Pendidikan Yang Ohrayuk Sengah Akan Diamalkan Baik Sampai Lagi Takkan Lengk Anuk Anuk Dengk Walaupun Anuk Dengk Tapi Anuk Dengk Dengk Karame Yang Mengganggu Salah Satunya Kabih Jut Begal Dengk Takkan Lengk Media Dengk Tanya Tanya Dengk Dilending Awak Dideklarasikan Begal Kaduh Kan Nampak Nampak Nyo Ketan Masyarakat Haid Tapi Keli Karena Kalu Di Kali 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 Dengk 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 Mereka Akan Mengganggu Nyo So Kena Fikir So Siang Fikir Yang Fikir Untuk Pemerintah Per Peraturan Daerah Serahkan Kepada Pihak Yang Berwajib Bayar Per 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 Bek Tak Per Sebab Umur 17 16 Bina Pubut Puli Butsalam Kip Banci Pegah Peraturan Khusus Adalah Mana Kurung Semua Dia Menyai Nombah Mereka Terima Terima Buk 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 Tapi Kajik Kalah Lain Yang Fikir Pemerintah Tanya Fikir Kami Kati Penceramah Pendakwah Ya Tak Malam Malam Hondak Kaya Ada motor-motor beruk Suha tajak motor-motor beruk Suha tiba-tiba Terus nak namdero Teman namdero Tiba-tiba Wati-tiba Khauri Kep-duai Sediakan khauri Ketanya pendakwah Itanya Apakah Tungku ramai Taknya Karena tajak Motor-motor beruk Tajau Tungku Lumpangan namdero Ada mati Motor Nasho tulak Kaya itu Maka jaga Anu'nyan Yang dilakukan Oleh Luqmanul Hakim Para hadirin Kau muslimin Sedang jamaah jumat Yang dirahmati Allah Marilah Sama-sama Untuk teman Dalam dua buah rupun Al-Khurbah Tungku simak Tungku dengar bupah Menyesalah Tungku tugur Menyehanamukili Tungku gantau Supaya mengaksas Jumaat kedai Yang bersama Alhamdulillahi Rabbil alamin Wabihina Sa'inu Ala umuri Dunya Wa'ad-din Ash'hadu Alhamdulillah Allah Allah Wohdahu La Shariq La Wa'ash'hadu An-na Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh Allahumma Sal-li Ala Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Wa sahbihi Ejma'in Ayyuhu Al-Nas Ittaku Allah Haqq Tukatih Wa'la Tamutun Illa Wa'antum Muslimun Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Inna Allah Wa Malaykatah Yusallun Ala Nabi Ya Ayyuhal Lathina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslima Barakallahu Liwalakum Fi Al-Quran Al-Azim Wa'nafa'ani Wa'iyyakum Bima Fihi Minal Ayati Wa Zikri Al-Hakim Wa Taqabbala Minni Wa Minkum Tilawatahu Innahu Hua Sami'ul Al-Alim Allahumma Rabbana Aatina Fidhuna Hassan Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammed Wa'ala Alihi Wafahbihi Ejma'in Ayyuhal Nasa Ittakullaha Haqq Tukatih Wa'la Temu'tun Ila Wa'antum Muslimun Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Qul Hual Allah Ahad Allah Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufu'an Ahad Allahumma Ghafir Lul Muslimina Wal Muslimat Wal Muminina Wal Muminat Al-Ahyai Minhum Wal Amwat Rabbana Aatina Fidhunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawakina Aza Bannar Wala Zikrullahi Akbar Wallahu Ya'lamu Ma Tashna'un Aqim Salah Zikrullahi Terima kasih.